hai 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 ketemu lagi Hai saya mau bikin bolu kukus dengan pasta pandan yang sudah saya buat di video saya sebelumnya ya caranya bisa dilihat Baiklah bahan-bahannya 250 gram tepung terigu pro sedang atau juga boleh pro rendah kemudian 135 mili santan instan saya pakai kara lalu 65 gram pasta pandan jadi ini dan ini 200 gram totalnya kemudian 220 gram gula pasir kalau mau manis bisa ditambah menjadi 250 gram saya pakai 2 kuning telur dan 100 mili minyak goreng kali ini saya pakai minyak canola lalu lalu pelengkapnya ada satu per empat sendok teh garam satu setengah sendok teh baking soda satu per empat sendok teh baking powder dan nanti akan saya tambahkan satu per empat panila bubuk inilah nah pertama saya akan didikan santan dan pasta pandan serta gula pasir satu per tiga nya sisanya nanti buat ntar ya dengan telur saya nah 수가 ada satu perubahan enggak 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 enă en ok neg en en selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah saya mixer saya akan masukkan minyak goreng perlahan-lahan selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa ya kita panaskan panci atau kukusan sebelumnya lalu saya akan masukkan ke dalam cetakan seperti ini dan nanti akan saya kukus dengan api besar selama kurang lebih 20 menit sudah selesai ya siap kita kukus selama 20 menit dan tutupnya jangan dibuka-buka ya dikukus selama 20 menit dengan tutup dibungkus dengan kain ya setelah kurang lebih 20 menit seperti ini ya mekar sekali jadi ini sudah mateng ini dia bolu kukus dengan pasta pandan pandannya alami ya ini harum sekali lembut teksturnya dan santannya juga terasa manisnya pas silahkan dicoba terima kasih ya yang sudah like komen dan subscribe bila berkenan silahkan di share sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati